Hama pengganggu dari fikus iprik pucuk merah Jadi seperti ini hamanya Ini akan merusak daun dari iprik atau apa pucuk merah ya Jadi daun itu bisa menggulung dan rusak Jadi ini seperti ini Hamanya pengganggu Halo sahabat bonsai Gimana kabarnya? Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kali ini saya akan mengecek ya Bonsai iprik pucuk merah yang saya pruning Dan saya ganti media Sekitar 10 hari yang lalu Jadi sepertinya sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru dan daun yang segar Tapi sepertinya ada permasalahan penyakit di dalam fikus iprik pucuk merah ini ya Oke teman-teman Jadi iprik ini kemarin selesai saya ganti media sekitar 10 hari yang lalu Dan kemarin batang ini tertutup segini Jadi tidak kelihatan batang yang bawah ini Jadi kemarin saya naikkan Saya munculkan karakter batangnya Jadi sudah kelihatan seperti ini ya Dan kemarin itu juga Saya pruning Jadi sekarang Sudah mulai Tumbuh Daun yang baru Seperti ini Jadi ini menandakan bahwa Pohon sudah mulai normal ya Sudah mulai normal Dan sudah tumbuh dengan subur Tetapi disini Kita ada permasalahan Setelah Ada tumbuh Daunan yang baru Ternyata ada penyakit Seperti ini nih Seperti ini Ini di Di daunnya Nah seperti ini nih Ini kita zoom ya Kita zoom Ternyata ada Kayak semacam Hama Yang sangat Mengerikan ya Jadi Dedaunan yang muda Seperti ini Juga tergulung Ini kalau tidak Segera kita Tangani Ini akan Menyebabkan Proses pertumbuhan Akan terhambat ya Jadi ini Hama yang sangat Membahayakan Bagi Pertumbuhan Fikus ini Jadi Sangat mengganggu Sekali bagi saya ini Oke Jadi Hama seperti ini Itu adanya Cuma di Fikus ya Hama seperti ini Adanya cuma di Fikus Jadi Kebanyakan Menyerangnya ke Iprik Kimeng Elegan Kompakta Seperti itu Jadi Tidak ada Di serut Ataupun Di Tanaman yang lain Ini Nah Ini juga Sudah mulai menggulung nih Kelihatan ya Ini di Di bawahnya Pasti ada Hamanya Akan kita petik Akan kita perlihatkan ya Jadi Jadi seperti ini nih Ini adalah Hama Pengganggu dari Iprik Pucuk Merah Jadi seperti ini Hamanya Ini akan Merusak Daun dari Iprik Atau apa Pucuk Merah ya Oke Jadi Pertama-tama Yang akan kita lakukan adalah Akan kita Pruning ya Kita pruning Yang Bermasalah saja Daun yang Menggulung Kita hilangkan Agar Hama ini Tidak merembet Ke daun yang lain Dan dikarenakan Walaupun kita obat Kita kasih Insek ya Ini tidak Tidak Mempan Dikarenakan Dikarenakan Hama ini Bersarang di dalamnya Daun Jadi Kita Pruning Seperti ini Ini juga ada Ini Menggulung Padahal ini Kemarin Baru saja kita pruning ya Sekitar 10 hari yang lalu Jadi Sekarang ini Kita pruning Yang Daun Bermasalah Saja Seperti ini Ini juga Menggulung Kita pruning Saja Ini juga Bermasalah Kita pruning Saja Oke Kita pruning Dan Kita cek Yang lain Nah Seperti ini Ini juga Sudah mulai Menggulung Kita Pruning Saja Ini juga Kita pruning Jadi Daun yang Menggulung Harus kita Hilangkan ya Harus kita Hilangkan Karena di dalam Daun itu Ada hamanya Seperti ini Ini sebenarnya Daun muda ini Baru saja Di pruning Daun muda Sebenarnya Sangat Sayang ya Tetapi ada Hamanya Mau gimana lagi Kita sikat saja Oke Setelah Kita Hilangkan Semua daun Yang bermasalah Setelah ini Kita Insek ya Kita Obat Gunanya Untuk Pencegahan Biar Hama tersebut Tidak bersarang Lagi Pada Fikus Apapun Pada Fikus Terutama Fikus yang Pucuk merah Ini ya Oke Setelah semuanya Daun yang Menggulung Dan Bermasalah Kita hilangkan Sekarang Akan kita Insek ya Jadi saya Biasanya memakai Inseknya ini Ini adalah Amistartop Amistartop ya Biasanya Ini saya beli di Toko-toko Pertanian Harganya Sekitar 50 ribuan Kalau gak salah Dan saya memakai Lim Limnya ini Jadi Jika kita di Toko pertanian Kita beli Amistartop ini Ini sudah satu paket Sama limnya ini ya Oke Jadi caranya Sudah ada di Aturan pakenya ya Tetapi Di sini Saya akan Biasanya Saya memakai Di sini Takarannya Saya memakai Semprotan Dengan Kapasitas 2 liter air Nanti Akan saya kasih Amistartop ini Mungkin sekitar 2 tetes ya Cuma 2 tetes Dan Satu tutup Lim Oke Jadi Limnya satu tutup ya Kebetulan ini juga Sudah mulai habis ya Jadi Sepertinya Pas Satu tutup ini Jadi Satu tutup Limnya Dan kita kasih Amistartop Sekitar 2 tetes aja Oke Setelah ini Kita Goyang-goyang Biar Campuran dari Amistartop Dan lemnya Bisa merata Ke Seluruh Air ya Dan 2 liter air ini Untuk Beberapa puluh tanaman Kita semprotkan Untuk beberapa puluh Beberapa puluh tanaman ya Oke Setelah kita Setelah ini Kita semprotkan ya Kita semprotkan Sampai merata Kita semprotkan Sampai merata Keseluruh daun Dan Batang Oke Mungkin seperti itu saja Konten saya hari ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Khususnya pemula Sampai jumpa Di video yang akan mendatang Salam perkarya Salam pun saya Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih